Ada seorang wanita dari suku Batak, dia dari Kristen, pindah ke agama Islam, atau dengan kata lain, dia menjadi seorang mualaf. Dia dulunya bergereja di GPDI dan juga gereja battle Indonesia, ataupun GBI. Sebelumnya gereja apa? GPDI. 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 GPDI yang dimana? Di Bogor? Mama GPDI, eh, Papa GPDI, Mama Betel, Lipocikarang. Betel maksud gereja battle Indonesia, GBI. Sama sama gue. Iya, iya. Lu juga. Malus atau tetanggaan? Atau tetanggaan. GBI-nya Cikarang? Lipocikarang. Lalu dulu berarti emailnya di GBI Cikarang? Gue suka ikut dua-duanya. Kadang ke GBI, kadang GPDI. Jadi kalau hari Minggu papanya ke GPDI, mamanya ke GPDI? Iya, kalau kesiangan bangunnya kadang ke GPDI. Oh gitu. Kenapa aku bisa beda-beda gitu? Tahu aliran dari orang tua begitu, ikut aja kita dulu. Jadi kalau hari Minggu kebangunannya bisa-misa? Kalau jam 10 GPDI kan, tapi mama mau disamperin? Disamperin dua-duanya. Oh gitu. Iya, GPDI dua-duanya. Jadi kolektanya dua kali? Tiga kali malah. Oh, tiga kali. Terus kalau awal bulan perpuluhannya dua kali juga? Iya dong. Oh gitu ya, mantap. Dari kecil berarti ya? Dari kecil. Itu emang udah lama, papanya GPDI, mamanya GPDI itu udah lama. Iya. Ketika wanita ini bercerita kepada Don Ditan, ada satu perkataannya yang menarik perhatian saya. Nanti kita lihat dalam video ini. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya, Cornelius Ginting. Saya tidak mencampuri agama non-Kristen, tetapi saya hanya meluruskan ajaran Alkitab yang salah. Supaya orang Kristen tidak bingung dan tersesat. Mari kita lihat videonya. Tunggu-tunggu, tadi sebelumnya doa ke Yesus. Iya, sebelum mau saya ada tuh gue doa dulu gini. Iya, Bapak kami di surga, maafkan gue gitu ya kan. Sebelum gue masuk Islam gitu kan. Yakinkan gue dulu gitu kan. Bayangkan, yakinkan gue dulu nih masuk Islam gitu. Lu gak takut Yesus marah waktu lu masuk Islam? Gue lebih takut mak gue marah daripada Yesus. Demi Allah. Yesus gak kelihatan buat gue kan. Soalnya ada. Ibu-ibu pernah ngobrol di sini. Saya waktu musahadat, saya takut Yesus marah. Kata gitu. Ada begitu. Jujur kalau marah, gue gak pernah ngainian. Tapi kalau orang mutok, bisa. Terus, terus. Udah, gue bilang. Udah, gitu doang. Wanita ini berkata, Yesus tidaklah nyata buat saya. Nah, ini poinnya. Dengan kata lain, si ibu ini selama dia menjadi Kristen, dia tidak mengenal siapa juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak mengenal secara pribadi siapa itu Yesus Kristus. Ini sangat berbanding terbalik dengan seorang uskup dari Semirna, namanya Polikarpus. Ketika dia dihadapkan kepada ancaman, dia berkata, Selama 80 tahun ini, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Tidak mungkin saya menyangkalnya hari ini. Nah, akhirnya kita tahu semua Polikarpus martir. Nah, tidak mengenal Yesus secara pribadi melalui firmannya membuat seseorang mudah meninggalkan kekristenan ataupun meninggalkan keimanannya, ya, walaupun dia sebenarnya tidak beriman, ya. Terhadap Yesus Kristus, arti beriman adalah orang yang lahir baru, ya. Inti kekristenan adalah mengenal Yesus sebagai juru selamat. Nah, ketika seseorang mengalami kelahiran baru, dia menyadari kehadiran Yesus yang nyata di dalam hidupnya. Tanpa pengalaman ini, iman seseorang bisa menjadi lemah dan rentan terhadap godaan dunia. Nah, kelahiran baru adalah momen transformasi di mana hati dan pikiran terbuka untuk kasih dan kebenaran Tuhan. Seperti seorang bayi yang membutuhkan makanan untuk tumbuh, seorang Kristen membutuhkan hubungan yang mendalam dengan Yesus Kristus untuk bertumbuh dalam iman. Mengenal Yesus bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi pengalaman nyata yang mengubah hidup. Dengan demikian, kelahiran baru memberikan kekuatan untuk tetap teguh di dalam iman, tidak pergoyahkan oleh tantangan hidup. Karena Yesus menjadi sumber kekuatan dan harapan yang sejati.